Intro Halo, hi study lovers, halo, nama ku Viroh Di video ku kali ini aku akan bikin how I take my mind map with kidmind.com So, ya, what are you waiting for? Let's get started! Pertama, aku akan cari-cari dulu materi mana yang mau aku rangkum Dan aku biasanya cari di buku, di google, atau di bimbel online Dan setelah itu aku buka laptop aku dan ke chrome Nah, disini kalian perlu mencari website yang namanya kidmind.com Linknya bakalan aku taruh di description box Kalau kalian belum tahu, kidmind itu adalah website khusus untuk membuat mind mapping secara digital Ini kan tulisannya bahasa Inggris, kalian bisa ubah menjadi ke bahasa Indonesia Dan website ini tuh gratis dan semua toolsnya itu gak berbayar sama sekali Keren kan? Aku pakai website ini gunanya untuk kayak ngira-ngira gitu Aku bagusnya gambar kayak gimana mind mappingnya Biar terlihat lebih kreatif dan efisien Dan kalian bisa mengakses secara langsung baik di handphone maupun di laptop Klik memulai gratis dan pilih login atau register Dan kalian pilih login jika kalian udah punya akun kidmind sebelumnya Dan kalau kalian belum punya, kalian silahkan klik register Kalau udah, klik get dan buka email kalian Nanti kalian bakalan dapet verification code dari getmindnya Kalau udah, masukin password dan harus minimal 6 karakter Terdiri dari huruf besar, kecil, angka, dan garis bawah Nah, kalau udah, bakalan ada tampilan kayak gini Disini aku tunjukin dulu yang trash Ini tuh gunanya kayak nge-cancel apa yang kita udah hapus tadi Caranya, kan kalian udah hapus Dan kalian klik trash Dan ini file yang kalian hapuskan Untuk menghapus selamanya, kalian tinggal pencet empty trash Dan disini kalian bisa undang teman kalian Caranya itu di my share dan collaboration Dan ini, aku juga udah buat mind map beberapa Dan ini website favorit aku banget untuk bikin mind map Karena ini super-super lengkap Templatenya itu banyak banget Dan aku rekomendasiin ini deh ke kalian Jangan lupa di-translate ke bahasa Indonesia Kalau kalian gak paham, oke? Seperti yang aku bilang ke kalian tadi Disini tuh banyak banget pilihan templates-nya Kalian tinggal pilih templates Dan disini udah keluar banyak banget kan model-modelnya Kalian mau pilih kayak yang mana Bisa kayak tulang ikan gitu Atau kayak bagan Dan mereka juga menyediakan kayak education Produk, engineering, sales, operation, how to, dan sebagainya Pokoknya ini super-duper lengkap Nah disini aku pilih mind map Dan aku pilih yang Elements story Dan aku pilih template yang ini Karena ada gambar-gambarnya Lucu banget Dan kalau kalian pengen pakai template ini Kalian tinggal klik Use templates Nah kalau udah kalian bisa ganti-ganti Mau ganti gambar Maupun tulisan Maupun bagannya itu bisa ditambah lagi Kalian juga bisa Templates ini cukup praktis Buat kalian yang gak mau ribet Mau mikir bagaimana cara ngebuatnya Cuma ganti-ganti aja Untuk membuat folder baru Kalian tinggal pilih mind map saya Klik bagikan Dan kasih nama folder yang kalian inginkan Disini aku kasih nama ikan Karena aku mau bikin mind map ikan Dan klik baru Dan disini aku pilih buat pikiran Nah disini aku mau nunjukin kalian Bagian-bagiannya dulu Disini ada yang namanya Tombol cepat Disini kayak ada Operasi node Sesuaikan antar muka Edit Intinya ini adalah tombol-tombol Yang memudahkan kalian Untuk membuat mind mapping Yang pertama Aku disini buat Heidernya dulu Disini aku kasih nama ikan Untuk menambahkan node Atau cabang-cabangnya Kalian bisa tekan enter Atau kalian bisa klik kanan Dan pilih Tambah node Kalian juga bisa Ngatur cabang-cabangnya Niki ke samping Ke bawah Atau ke segala tempat gitu Terus kalian bisa ubah Subnode nya itu Menurut Kebutuhan kalian masing-masing Disini aku pilih Kayak sisik ikan itu Jenis-jenisnya itu apa aja Nah kalau udah Kalian bisa tambahin gambar Caranya kesisipkan Dan tambahkan gambar Terus kalian pilih Select folder Dan kalian pilih deh Mana gambar yang ingin Kalian tambahkan Di mind mapping kalian Dan tunggu Sampai gambarnya itu muncul Di track image here Kalau udah muncul Klik ok Dan bakalan Kayak gini Lucu kan Lakukan hal yang sama Untuk menambahkan Di bagian yang lain Selanjutnya kalian bisa juga Tambahin hyperlink Caranya Kalian cari dulu Artikel mana Yang mau kalian copy Contohnya disini Aku pakai sisik ikan Kalian tinggal cari aja Di google Artikel mana Yang kalian inginkan Dan setelah itu Kalian copy linknya Dan setelah itu Kalian pencet Menu yang lampiran tadi Dan setelah itu Sisipkan hyperlink Tinggal klik aja Langsung kopas Di linknya Dan setelah itu Klik ok Dan disini Kalian juga bisa Custom nama fontnya Ini ada banyak banget Jenis-jenis fontnya Kalian bisa pilih aja Dan kalian juga bisa Atur Besar kecil Dari fontnya Dan kalian juga bisa Tebelin Atau Kalian juga bisa Miringin Dan underline Atau garis bawah Dan kalian juga bisa Ganti warna-warna Dari huruf-hurufnya Dan misal nih Kalau kalian buat kesalahan Gak sengaja Hapus notenya Kalian juga bisa Kayak Ngembalikan lagi Kesalahan kalian tadi Caranya Kalian tinggal klik Tanda panah Ke kiri Dan kalau kalian Ngerasa yang tadi Itu udah betul Dan sekarang Itu yang salah Kalian tinggal Pilih tanda panah Yang ke kanan Dan untuk Nambahin subnode Kalian tinggal Klik kanan Dan tambahkan subnode Nah disini Kalian udah bisa Untuk subnode Aku biasanya Kayak nambahin Keterangan Atau kata kunci Dari materinya Untuk pintasan keyboardnya Kalian bisa tinggal Klik tab Lakukan Untuk ke semua bagian Kalau kalian ngerasa Temanya itu Kayak boring Kayak gini aja Kalian bisa pilih Banyak banget Tema disini Dan aku ini Pilih Kayak yang Loud-loud gitu So cute kan Dan kalian juga bisa Edit-edit lagi Bagian-bagiannya Atau Nodiknya Di Garis besar Dan Kalian bisa Tambahin Komentar Caranya itu Klik dulu Bagian mana Yang mau Kalian Tambahin Komentar Lalu Klik Lampiran Dan Tambahkan Komentar Disini Aku Tambahin Kayak Tipe Sisi Ikan Kalau Udah Klik Close Nah Secara Otomatis Ketika Kalian Mencet Tipe View-nya Kalian Bisa Geser-geser Aja Ini Yang Warna Merah-merah Kotak Itu Dan Kalian Juga Bisa Perkecil Dan Perbesar Untuk Memudahkan Kalian Ketika Mengedit Mind Mapping Ini Dan Kalian Juga Bisa Klik Bagikan Untuk Share Keteman Kalian Dan Disini Kalian Bisa Export Untuk Menyimpan Ini Bisa Ke Format PNG JPG PDF TXT Dan SVG Disini Aku Pilih JPG Aja Biar Lebih Mudah Dan Tersimpan Secara Otomatik Setelah Aku Bikin Mind Map Secara Digital Lanjut Aku Pakai Di Atas Kertas Kayak Gini Disini Aku Nggak Akan Banyak Ngomong Enjoy The Video Guys Tersimpan 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 Video Have A Nice Day